Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula, channel aku Myra, hari ini kita akan review skincare, actually ini multifunctional cream dari Embryoliss, jadi ini French brand, tapi sekarang udah ada di Indonesia, and of course ini tuh kayak 6 in 1 type of thing, bisa jadi makeup base, moisturizer, dan makeup remover, so we had to try it. Iya, jadi kita udah cobain as all of the functions, moisturizer, dan all that, dan kita juga bakal kasih tau kalian how it works, and if it works well sebagai each of that ya, karena klaimsnya sih banyak banget ya. Demo buat kalian, let's see if this actually works, oh iya dan kita juga udah pengalaman sedikit ya pake moisturizer ini, karena we wanna bener-bener full review buat kalian nih. Jadi kalau kalian pengen tau, if the product does what it says it's supposed to do, keep on watching. Alright, ini produknya Embryoliss Light Cream Concentrate, kita akan demo pake produk ini di depan kalian, karena pasti kalian yang penasaran ini apply-nya gimana, nanti setelah makeupnya seperti apa bentuknya, tapi before that pastinya udah tes dan trial lah produknya, karena we wanna see wear-nya gimana untuk setiap hari, so we're gonna let you know pengalaman kita. Dan juga karena produk ini tuh like 6 in 1, kayak ini as a moisturizer, as a mask, makeup remover, pokoknya banyak banget, so kita ngetest each function ya, makanya kita take quite a lot of days untuk cobain produknya. And hari ini kita bakal kasih tau kalian how this product works for every function gitu ya. Ini produk Perancis ya actually, so it's made in France. So ini tulisannya Light Cream Concentrate gitu, tapi I think it translatesnya, kalau dia aja, Light Cream Concentrate Multi Functions. Okay, so ini formulasinya dari Perancis, tahan lama, melembabkan kulit, anti-cracking, cocok untuk semua jenis kulit, and punya 6 in 1 benefits. Dan ini katanya juga repackaging baru ya, so it looks more nicer, luxurious, ini keliatannya kayak vibes-nya tuh emang kulit luar sih. Kayak mahal, iya, bener, so pertama kita bakal mulai untuk ini sebagai moisturizing cream, so moisturizer slash makeup base ya, karena penting banget untuk skin prep sebelum makeup, to make sure base-nya bagus. Kita akan kasih tau skin time kita, we are combination oily skin, yes, dan aku punya sensitive skin juga, so after trying this out, aku belum break out from it, so that's good. Langsung aja ya, kita udah clean face, kita bakal apply the concentrate, moisturizing concentrate. Cream concentrate, as you can see, ini cream-nya tebal sekali, jadinya kalian gak usah pake banyak-banyak ya. And aku actually kemarin nih sempet pake ini as body lotion juga, and it works. Ini tadi teksturnya very creamy, tebal, jadinya pas diolesin ke muka, it's very, you know, you can feel the cream as it's true, tapi lama-lama ini gampang menyerap ke kulit sih. Iya, first application, ini sedikit ada kayak oily base-nya sedikit, jadinya gampang glide on the skin ya, tapi it menyerap sih ke kulit. Iya, sekarang kulit aku merasa lebih lembab, tadi kan abis cuci muka, jadi lebih kayak ketarik mukanya karena dry, tapi sekarang ini kelembapannya udah balik ke muka aku, dan rasanya tuh lebih dewy sekarang. Tapi dari kemarin kayak as the time goes by, kayak 10 menit kemudian, jadinya lebih ke menyerap, dan udah mulai gak ada kayak lengket-lengket kelembapannya lagi sih, it's fine. Menurut aku, kalo as a makeup base, kalian mesti nunggu ini menyerap dulu, maybe wait 5 minutes sampe menyerap, karena sekarang kalo langsung di-apply mungkin bisa gampang geser-geser ya makeup-nya. So just wait for it to absorb. Ini kan bidangnya moisturizer dan bisa dibilang makeup base slash primer ya. Sebagai moisturizer, it feels really good, pasti kayak kalo dry skin, ini suka banget, aku sempet kemarin ada dry skin, tapi cuma di pipi aku gitu, ini tuh jadi enak banget pakenya. Very nice moisturizer, even as oily skin, ini I like the fact that menyerap dan tiba-tiba udah gak sedui ini. Iya, ini sambil kita ngomong, ini aku udah mulai ngerasa, ini mulai menyerap ke kulit sih. Nah, itu kan sebagai moisturizer, kalo sebagai primer slash makeup base, ini tuh I can feel the kayak ketebelannya sampe kayak ada tackiness-nya, Tapi gak banget sih, tackiness-nya jadinya untuk grip dan untuk makeup base yang lempel ke muka, itu pasti bisa sih. Dan ini juga cocok banget, I think kalo oily skin untuk overnight, menurut aku ini moisturizing enough, tapi gak too oily juga untuk dipake during the day. And ya, seperti yang tadi aku bilang, aku udah sempet pake ini as body lotion juga, and it works really-really well. Jadi aku suka sih, ini very-very moisturizing. So, sekarang kita bakal try to see kalo misalnya ini bagus as a makeup base, kita bakal apply cushion, concealer, powder, complexion basically, and let's see. Dan kita tanpa primer loh, ini langsung sebagai primer. Oh my god, this is too dark for me, you can see my eyelids are white. Ini udah pake foundation, cushion, dan concealer, dan ngeliat hasilnya, it looks kayak pretty good sih pas lagi blend application ke muka, kayak langsung grip the product sih. Yeah, it looks very smooth, but ya ini gak ada pore blurring effect-nya, it's not pore feeling, so buat kalian yang juga ada big pores, like me, ini masih keliatan ya pores-nya, but I feel like the skin looks very smooth. Yeah, I think it does good as a primer, bagus, tapi cuma perlu pore blurring effect-nya, itu doang sih. Jadi buat kalian yang gak punya pores, then you're all good. Atau mungkin yang lakukan everyday makeup, yang simple makeup, cuma yang cepet sunset-set kan, gak mau steps kayak primer, ini, itu, itu gak perlu sih, bisa, bisa. So, this moisturizer juga doubles as makeup base, buat kalian males, gak perlu pake primer lagi. Ya, yang males. It's good. Suka sih, suka hasilnya. So, sekarang kita bakal finish off our full face of makeup, and then kita bakal be right back with our thoughts. Jadi ini our final makeup look, kita udah pake full face of makeup, untuk ngetest the Embryolese cream as a makeup base. Okay, let's see ya dulu, ini full face. It looks good sih, looks good for what it is. Grips the makeup, tadi application-nya, blending-nya, segala hal, itu gampang banget sih. Jadi sebagai makeup base bagus banget. Yeah, and usually muka aku tuh tipe yang gampang banget untuk oily, setelah mungkin one hour of applying makeup tuh udah oily, and sekarang ini udah hampir satu jam ya. Yeah, and it still looks really good. Dan ini dibilangnya tuh bakal bisa tahan 12 jam. So, it looks really good now, tapi we're gonna test out. Kalau later, ini masih bagus apa enggak? Yeah, dan sekalian, sebagai makeup remover nih, juga ada claim-nya, we're gonna show it to you guys later. So, we'll be right back. Hello, we're back. Ini udah, ini udah sore sih, udah seharian. Tadi kita mulai filmnya pagi. Ini udah jam 4, banget. Almost 5, 5 p.m already. Let's see, our makeup, ini makeup-nya. By the way, ini kita dari tadi udah filming, kita did a lip swatch video, jadi bagian sini tuh diapus terus. Jadi mungkin sini lumayan luntur ya. And we ate and everything. Yeah, definitely udah lebih oily jauh ya, cause emang kulit aku tipenya tuh oily skin. But, gak gitu geser sih. So, looks good. Gak geser, tapi mungkin udah ada smile lines-nya. Iya. Tapi dari tadi kita ngomong, senyum mulu, dan pastinya ada under eye lines, tapi itu biasa sih buat aku. But everywhere else, it's still good. Buat aku mungkin lebih kayak pouring- pouring-nya udah mulai keliatan, lebih keliatan daripada normal. That's fine. Udah mulai oily, tapi kayak masih hulu lah. Jadi menurut aku ini as a makeup base, apalagi kalo lagi males pake primer, kayak mau two-in-one aja. It works ya. Wanna use my moisturizer as primer, bisa sih. Buat aku mungkin kalo makeup-nya lebih tebal seperti ini, aku tambah primer. Tapi I would definitely, definitely pake ini kalo aku days, yang aku males, lazy, dan cuma pake light makeup, itu gak usah pake primer lagi. Udah gini aja, udah really good. Actually, aku juga wanna show you guys. Aku nyoba seharian pake light makeup, dan ini hasilnya. I even took a video of the close-up, and it still really looks good, right? So yeah, with light makeup, it still looks great. Okay, tadi kan kita udah cobain sebagai moisturizing cream makeup base. Sekarang kita bakal cobain as a makeup remover matte. So ini kita udah full face of makeup, matte lip, mascara. So let's try it out. Udah siap, hendak-hendakkan makeup-nya. Oke, jadi seperti kayak cleansing balm gitu ya. I have much eye makeup last time, so let's try it out. I don't think anymore, like absorbing into my skin. Wow, you're really drenched in it. My eyes are hurting. Oke, sekarang kita bakal rinse. Bye-bye. Udah hilang ya? Okay, Myra mau cuci maka, but like, look at me. Look at all the makeup's gone. Sudah bersih. Udah cuci muka, pake sabun cleansing face wash, dan ini kering semua. Ini bersih sih. I'm impressed. Tadi pas kena mata, sedikit perih ya. As you can see, now my eyes masih sedikit merah and watery. Just be careful with that. Dan ini waterproof mascara sebenernya kalau bener-bener di hilangin bisa sih. Tapi tadi aku kurang tuliti aja hilangin waterproof mascaranya. It's really clean sih. It's really clean. The only thing yang menurut aku, because ini moisturizer ya. Jadi ini tuh lumayan meresap ke dalam kulit. After a while, ini tuh hilang. Pas kita lagi apply untuk ngilangin mukanya, tiba-tiba meresap ke kulit. Jadi moisturizer lagi. Iya, jadi I think you need to use like lumayan banyak produk ya biar bener-bener kayak take off the makeup. Iya, atau harus cepet hilangin ya. Cuci, cuci, cuci. Tapi it works. It works as a cleansing balm. Yes, it works. Makeup remover. So kalau kalian ketinggalan, udah moisturizer, primer ini, all in one. Six in one loh ini. Ini bener-bener multifunctional. Multifunctional and does everything it says it's supposed to do. And juga good quality, itu juga. And wanginya juga wangi by the way. It smells like... Kayak produk mahal. Iya, kayak produk mahal, kayak body lotion mahal gitu. So we recommend this product banget for you guys to try out. Karena ini kalian yang on the go, yang gak mau ribet-ribet. Ini bisa banget dipake. Then of course ini udah dermatologically tested with bahan-bahan naturals. Then it's also safe to use, udah approved by MUA. Safe to use untuk bumil atau busui. Yeah, so buat kalian. Kita lagi nyari produk all in one. Gampang on the go travel friendly juga. Jadi gak usah bawa macam-macam produk. You guys should definitely check it out. Ini sekarang udah available in the local market ya. Di Shopee, gitu, atau Tokped. Bisa beli aja. And worth it sih for the price. And karena ini dalamnya tebel banget, cream. Jadi ya gak gampang abis sih. So you get a lot inside. So ya, itulah suruh sih. Untuk review produk yang very innovative. And actually works. And feels mahal. Yeah, something different ya, from the market. Not your average moisturizer biasa. So, interesting. Yeah. So itu review kita buat kalian. For Embrolis Light Cream Concentral. Murang kalian enjoy this video. And hope you see you on the next one. Bye Sambah Champik. selamat menikmati